Oke. Apa ini? Segelas air biasa? Apa yang harus aku lakukan dengan itu? Aku tidak tahu. Oh, berhenti. Aku punya ide. Lihat apa yang aku punya di kantong. Ini teh. Ambil ini. Aku memberimu yang terakhir. Makasih, tentu saja, Emma. Tapi... Teh kantong biasa? Baiklah. Aku akan menaruhnya ke dalam airku. Nah, sekarang kita coba. Oh, rasanya mengerikan. Apa yang harus dilakukan, Susie? Ini pasti lebih baik daripada air biasa. Ya, aku memang hebat. Dan sudah waktunya membuang ini. Tidak, tidak, tidak. Jangan lakukan itu, Susie. Berikan padaku. Kamu serius? Baiklah, ambil itu. Oh, tak selucuku. Kembalikan padaku. Baiklah. Aku tidak akan mengomentari itu. Bella, sepertinya geliranmu membuka tutupnya. Dengan senang hati. Wow, astaga. Coca-Cola dalam berbagai warna. Dan tentu saja, aku selalu bawa sedotan. Oh, iya. Rasanya lebih enak. Waduh, lidahku sepertinya jadi warna yang berbeda. Aku akan minum semua cola secara bergantian. Oh, lihat saja lidah pelangiku. Ya, bagus. Ini luar biasa, Bella. Aku punya ide yang keren. Kita harus menelepon seseorang. Oh, halo. Lihat lidah pelangi kerenku. Tapi itu perlu tambahan. Oh, aku tahu. Oh, wow. Aku mau yang ini. Sayang, sepertinya sesuatu yang lain cocok untukmu. Nah, ambil ini. Oh, iya. Dia tahu apa itu fashion. Aku, gadis paling modis di alam semesta. Keren, Bella. Makasih, Quentin. Kamu seperti biasa selalu keren. Emma, ayo buka tutupmu. Oh, segunung gelas? Untuk apa ini? Aku tidak mengerti. Oh, halo semuanya. Biarkan aku menuangkan ini untukmu. Emas cair? Tidak buruk? Apa itu emas cair? Benarkah? Apa aku dapat air biasa? Aku tidak percaya mataku. Itu beneran emas. Luar biasa keren. Kamu beruntung, Emma. Hei, pelayan. Lihat apa yang aku punya. Oh, nyanya-nyanya. Sepertinya semua emasnya sudah habis. Maaf. Aku tidak mengerti. Aku punya uang. Eh, terserah. Nikmatilah. Wow. Saatnya cobain emas cair. Mari kita mulai yang ini. Tidak, Emma. Jangan lakukan itu. Emma, kamu merusak segalanya. Oh. Ini sangat lezat. Ini sushi, silakan. Kamu manis banget, Emma. Ah, ini ambil Bella. Makasih, Emma. Aku buka yang pertama. Oke, sushi. Wow. Pizzaku terlihat hebat. Aku tidak mengerti. Apa dia kertas? Ayo cepat ke sini. Ini memalukan. Pizzaku terbuat dari kertas. Kami akan cari tahu dalam waktu singkat. Aku harus menambahkan beberapa saus. Apa kamu menyiapkannya? Ambil ini. Perbaikinya. Peganggar kumu, coba makan pizza ini. Aku tidak mau. Oh, tapi baiklah. Oh. Sepertinya sudah beres. Sekarang giliranmu, Bella. Wow. Lezatnya aroma pizzaku. Aku suka aroma pizza yang baru dimasak. Oh, ya. Sesuatu yang aneh pada pizzaku. Kasian, Bella. Aduh. Pizza ini mengerikan. Aku tidak akan memakannya lagi. Aku ingin tahu jenis pizza apa yang akan aku dapat. Wow. Aku tidak percaya mataku. Dia bersinar. Wow. Dia sangat mengagumkan. Aku ingin mencoba semua topping ini. Kenapa emang sangat beruntung? Ini tidak adil. Sekarang aku juga bersinar. Aku terlihat seperti seorang putri. Emma harus diberi pelajaran. Dan aku tahu caranya. Kantor polisi di sini. Oh, itu kamu, Bella. Apa? Oh, tentu saja. Ambil ini. Ah, iya, iya. Dengar. Aku paham. Tentu saja aku tidak sibuk dengan apapun. Aku akan pergi ke sana. Boleh aku keluar sebentar? Oh, ya. Silakan. Oi. Apa yang aku lakukan? Hei. Berhenti. Prank-nya berhasil. Keren. Aku seorang dewi. Aku cantik. Semua mata tertuju padaku. Oh. Semua lelaki akan tertarik denganku. Oh. Kemana perginya gelang emasku? Dan mahkutanku? Oh, tidak. Oh, sayang sekali, Emma. Kami sangat kasihan padamu. Baiklah. Setidaknya aku masih punya pizza. Ini luar biasa. Air mancur emas untuk diriku sendiri. Susi, kamu beruntung. Tapi aku juga punya air mancur coklat yang enak. Girls, kalian punya air mancur yang keren? Dan aku punya... Gak apa-apa. Aku akan senang dengan apa yang aku dapat. Ya, tentu saja aku akan mulai duluan. Apa yang harus aku mulai? Oh, aku punya ide. Biarkan aku menjelapkan iPhone baru ke dalam emas yang indah ini. Oh, apa yang akan terjadi? Dan itulah yang terjadi. Ini adalah iPhone emas. Wow, itu sangat keren, Susi. Ayo, Bella. Baunya luar biasa. Mari kita coba. Hmm, enak. Keren. Aku mau itu juga. Aduh. Emma, kamu sangat konyol. Oh, tidak. Air mancur letasku yang malang. Sekarang aku akan mengembalikannya. Kita coba air mancur coklat yang luar biasa lagi. Oh, ya. Ini sangat lezat. Aku pengen sedikit. Oh, aku punya ide. Dengan bantuan sedatan, aku bisa mencoba makanan ini. Aku bisa memakannya tanpa henti. Oh, kemana perginya semua coklat itu? Itu kamu ya, Susi. Ayo ngaku. Bella, kenapa aku membutuhkan coklatmu jika aku punya emas? Hah, kena kau. Pencuri coklat? Ambil ini. Aku akan menghancurkan air mancurmu. Seperti ini. Aduh, itu menyakitkan. Aku cuma ingin coklat. Oh, masih ada sedikit tersisa. Aku punya konten yang bagus. Ini pasti akan dapat banyak like. Ini luar mie emas. Hanya mie emas dengan berlian. Kate beruntung hari ini. Tapi bagaimana dengan yang lain? Wah, ini mie jeli. Susi, jangan makan sekaligus semuanya. Oh, apa itu tadi? Betty? Oh, sepertinya itu sesuatu yang buruk terjadi padanya. Itu adalah mie kering dan kalian harus menghadapinya sekarang. Susi, selamat makan. Gadis kaya dan santun tidak pernah melupakan sopan santun. Oh, gigitan pertamanya sepertinya membuat dia senang. Dan siur beri tidak akan pernah merusak apapun. Dan juga coklat. Bukankah itu berlebihan, Susi? Lihat saja itu. Yah, tapi sepertinya Susi siap untuk melahapnya. Yah, manisan itu membuat Susi jadi liar. Saat seseorang menikmati selai jeruk, seseorang terpaksa menderita. Apa yang harus dilakukan dengan benda ini? Itu mengerikan. Baiklah, aku akan mencobanya. Oh, ini sangat tidak enak. Betty, kamu salah paham. Ya, sepertinya dia akan pingsan sekarang. Ya, sini aku akan bantu kamu. Nah, kita taruh dalam piring, tuangkan air meridik dikatakan semuanya, dan jangan lupakan bumbunya. Nah, voila, sudah selesai. Hmm, apa aku harus makan ini? Apa ini bisa dimakan? Ya, Betty, setidaknya kamu harus mencobanya. Jadi, kamu memutarnya di garpu? Bagus. Sekarang tinggal menikmati rasanya. Nah, gimana, Betty? Sepertinya dia tidak menyukainya. Untung saja kamu selalu punya pembersih tangan dimanapun. Ya, ini masalah lain. Tapi, baiklah, Kate. Jangan terganggu. Makananmu sudah menunggumu. Oh, indahnya. Dan mungkin saja itu lezat. Dan rupanya terlalu berat untuk garbomu, Kate. Apa yang harus dilakukan sekarang? Nah, siapapun bisa menemukan perangkat ini. Hmm, lagi pula kamu bisa makan dengan tangan. Nah, seperti itu. Keren, kan? Itu adalah ide yang bagus. Kamu sekarang seperti seorang ratu. Ayo, kamu bisa menunjukkan tarian khasnya. Ayo, tunjukkan kepada mereka. Sepertinya mereka tidak mengegitai rayaanmu. Girls, aku bingung di sini. Mungkin. Ayo, bantu aku. Ah. Oh, dia sangat aneh. Aku setuju. Keripik emas. Lily, kamu aktif hari ini. Hmm, keripik coklat itu impian nyata untuk pencinta makanan manis seperti Grace. Tapi tidak semua orang beruntung hari ini. Jangan marah, Tina. Lagi pula kamu bisa dapat sesuatu yang lebih buruk. Lebih baik kita lihat apa yang ada di dalam kemasan. Hmm, remah-remerah ini tidak bisa dimakan. Tapi mungkin enak. Perlu dicoba. Wah, itu ternyata sangat lezat. Tina meminta lebih. Dan masih ada yang tersisa. Kamu hanya perlu menguncangnya. Oh, tidak. Tina jelas tidak memesan mandi keripik. Sepertinya keripik itu bahkan masuk ke hidungnya. Tapi seharusnya itu masuk ke mulutmu. Ayo, lanjutkan, girls. Oh, ya. Akhirnya aku bisa makan coklat keripik kesukaanku. Hmm, mereka meleleh di mulutmu. Hmm, apa tanganku kotor? Tapi tidak apa-apa. Itu berarti aku bisa dapat lebih banyak coklat. Sepertinya Grace memutuskan untuk memperpanjang kesenangannya. Bisa dimaklumi karena coklat chips ini memang sangat enak. Tidak mungkin untuk berhenti. Oh, ya. Keripik itu tidak hanya meleleh di tanganmu, tapi juga di sana. Grace, hati-hati. Oh, ya. Ya, bagaimanapun juga keripik coklat punya suatu kekurangan besar. Tapi dengan tangan seperti itu, kamu bisa membela diri dari pelanggar. Nah, sepertinya Tina sedang merencanakan balas dendam. Nah, sekarang semua makanan Grace akan jatuh ke atas meja. Ada banyak coklat yang terbuang. Grace, cepatlah kita harus menemukan sesuatu. Bukan ide yang buruk. Itu bukan keripik coklat lagi. Itu adalah krim coklat. Tapi apa bedanya? Karena coklat itu cantik dalam bentuk apapun. Iya kan, Grace? Grace? Hmm, dia sepertinya terbawa suasana. Ya, selamat tinggal, make up. Meskipun itu mungkin layak. Nah, Grace sudah selesai dengan seluruh paketnya. Aku harap setelah itu dia tidak akan berhenti menyukai coklatnya. Nah, akhirnya sekarang giliranku. Oh, keripik emas. Dan apa itu beneran keripik? Sepertinya tidak mirip. Meskipun tunggu sebentar. Itu bukan kepingan emas. Itu adalah koin emas. Nah, siapa yang butuh keripik saat ada banyak koin emas? Itu adalah harta yang nyata. Lily, kamu sekarang yang terkaya dari semuanya. Apa dia yang terkaya sekarang? Bahkan aku belum pernah melihat begitu banyak emas. Wah, emas? Sepertinya kita kedatangan tamu tak diundang. Lily, cepat sembunyikan dompet dan perhiasanmu. Nah, Lily kekayaanmu dicuri langsung dari bawah hidungmu. Dia sepertinya terlalu asik dengan koinnya dan tidak memperhatikan apapun. Pencuri itu sekarang harus mengambil semua emasnya. Hmm, sekarang Lily tidak punya apapun. Nah, Lily, sayang sekali kamu harus tetap waspada lain kali. Wow, banyak banget KitKat. Lihat saja batangan emas yang sangat besar ini. Pasti sangat berharga. Dan lihat apa yang dipiliki, Susie. Itu adalah kue coklat yang utuh. Lihat sangat lezat. Oh, Betty, hari ini jelas bukan harimu. Oh, singgirkan benda mencicikan itu. Singgirkan dariku sekarang. Oh, ini tidak terlalu buruk. Lihat, masih ada coklat di sana. Dia tidak terlihat terlalu buruk. Apa? Apa kamu ingin aku makan ini? Oh, tidak. Ayo, Betty, kamu bisa. Kami percaya padamu. Napas dalam-dalam dan hembuskan. Wow, Susie lihat. Sepertinya Betty sudah gila. Betty sangat menyukai coklatnya. Lebih tepatnya apapun yang tersisa darinya. Ya, terkadang sulit untuk jadi ratu. Paparazzi ini tidak akan membiarkanmu makan dengan tenang. Tapi Betty tidak akan tersinggung. Cobalah untuk mengambilnya. Seperti itu. Nah, lihat. Nah, Susie. Ya, ponsel itu akan susah didapat sekarang. Nah, Susie, tanganmu harus sedikit kotor sekarang. Oh, lihat ini. Susie mencoba coklatnya dan dia langsung menyukainya. Ya, itu pasti sangat lezat. Nah, itulah yang dilakukan sekarang. Ya, dan semua riasanya sia-sia. Tapi dia menemukan telponnya lagi. Dan kue itu sangat enak. Nah, sekarang geliranku untuk membuka milikku. Tada! Wah, ini luar biasa. Aku tidak sabar untuk mencobanya. Kate pasti sangat menyukainya. Aduh! Oh, sakitnya. Gigiku. Nah, tunggu. Sekarang kamu akan dapat balasan dariku. Kamu yakin itu akan berhasil, Kate? Sepertinya kamu butuh yang lebih tajam. Gergaji? Hebat, Kate. Ayo, semangat. Wah, gergajinya juga tidak berfungsi. Dan selanjutnya adalah palu besar. Ya, sepertinya emas itu tidak ingin dihancurkan. Dan apa pendapat mereka di sana? Kate, sebaiknya kamu segera bangun. Temanmu merencanakan sesuatu yang salah. Nah, lihatlah. Kate tidak akan menyerah. Lihat betapa kuatnya dia. Ayo, Kate, sedikit lagi. Ya, tidak akan menetapku, Zack. Aku buka piringnya dulu. Wow, apa ini? Itu terlihat seperti cabai yang terpunyai dari emas. Sepertinya kamu benar. Dia bikin aku takut. Aku tidak ingin mencobanya. Mungkin coklat akan membuat cabai lebih enak. Aku harus mencobanya. Semoga aku tidak kecewa. Itu terlihat bagus. Oh, sepertinya ada yang terjadi. Aku mulai merasa panas. Oh, ini pedas banget. Sepertinya aku terbakar. Susi, melihatmu bikin aku takut. Air, datang ke sini cepat. Aku punya segelas susu. Bagus sekali. Inilah yang aku butuhkan. Fuh, leganya. Panasnya langsung reda. Susi, terkadang kamu sangat lucu. Sekarang kamu punya kumis susu. Tunggu sebentar. Aku akan menyekannya dengan serbet. Makasih untuk bantuannya. Ambil lah. Terlihat sangat nyaman punya pelayan sendiri. Sek, berhenti menggerakkan kepalamu. Ayo makan. Oh, ada cabai pedas di bawah tutupnya. Dia bikin aku takut. Semoga coklatnya bisa mengurangi rasa pedasnya. Aku harus menyerami cabai dengan baik. Ya, sudah waktunya mencoba. Baiklah. Kuatkan diriku. Aku harus mencoba langkah tegas. Bukankah itu pedas? Tidak. Semuanya baik-baik saja. Aku khawatir tanpa alasan. Oh, tidak. Mulutku terbakar. Aku bicara terlalu cepat. Oh, ini bibi buruk. Kamu tidak perlu berteriak seperti itu, Zack. Ikut emas? Kamu beruntung, Monica. Lihat lebih dekat. Dia terlihat lebih bagus. Air. Aku butuh air secepatnya. Beri akuarium-nya sekarang. Apa yang kamu lakukan, Zack? Ini akuarium untuk ikanku. Oh, akhirnya. Aku merasa lega. Oh, apa yang ada di mulutku? Aku tidak bisa mengerti. Oh, ikan. Aku hampir menelannya. Itu sangat tidak nyaman. Aku tidak mengerti ke mana dia pergi. Wako di sini, Susie. Maaf menunggu lama. Oh, rumput laut. Mereka tidak sengaja nempel di sana. Ayo kita pura-pura tidak terjadi apa-apa. Zack, saatnya kita melihat makanan baru kita. Ini burger rambut. Menjijikan. Ini seperti habis keluar dari tempat selampah. Dan burgerku dihiasi dengan permata. Ini terlihat sangat mahal. Pasti lebih baik dari milikku. Itu harus dibuang. Aku akan muntah. Aku tidak akan makan ini. Ya, ini memang menjijikan. Ayo, cari udara segar. Kamu seharusnya tidak menyempat pelabung ke wajahku. Maaf, aku pikir kamu akan menyukainya. Baiklah, saatnya makan dengan benar. Kamu memberiku satu ide brilian. Burgerku harus dicuci. Aku punya sikat dan sabun. Inilah yang aku butuhkan. Setelah ini akan jadi seperti baru. Sepertinya itu bukan ide yang baik, tapi terserah kamu. Tidak ada jalan kembali. Mari kita lihat apa yang terjadi. Wah, sepertinya aku baik-baik saja. Lihat, burgermu ada di busa. Kamu tidak bisa makan ini. Jangan khawatir, aku akan mengambilnya. Lihat. Hampir tidak ada busa yang tersisa. Hati-hati, Zack. Kamu meniupnya pada aku. Bagus, aku berhasil. Sekarang aku bisa makan burgernya. Hei, kembalikan parfumku. Maaf, aku cuma ingin burgernya harum. Oh ya, aromanya luar biasa. Saatnya memandikan burger di air mancur coklat. Dan aku bisa mencobanya. Aku yakin itu akan sangat lezat. Oh ya, enak banget. Ini luar biasa. Susi, ini yang namanya makanan enak. Sek. Kamu penuh dengan coklat? Enggak apa-apa. Yang penting ini enak. Aku akan menambahkan lebih banyak coklat. Ya, ini luar biasa. Aku gak ngerti lagi mau ngomong apa. Aku tidak menyangka burger biasa bisa begitu enak. Aku akan mengambil disumu. Nah, itu lebih baik. Sekarang kamu. Ya, aku siap. Mari kita lihat apa isi burgerku. Wow, uang segar. Ini lumayan. Wow, itu memang hebat. Aku juga menyukainya. Aku ingin tahu apa yang terjadi jika coklat dituangkan ke dalam uang kertas. Baunya enak. Semoga rasanya tidak mengecewakan. Oh ya, ini luar biasa. Aku tidak tahan melihat ini. Aku juga mau nyobain. Maaf, Zek. Tapi kamu sudah makan burgermu. Aku punya ide. Agar tidak merusak uangnya, aku akan menuangkan coklat di atasnya. Dengan begitu, dia tetap aman dan sehat. Lihat betapa indahnya dia. Aku yakin itu pasti lezat. Perhati emas itu luar biasa. Aku ingin tahu terbuat dari apa dia. Mungkin emas murni. Aku mengeluarkan air liur. Susi aku mohon. Berbagilah denganku. Terlambat. Aku sudah makan semuanya. Oh, perutku kembung. Maaf, aku harus keluar dari sini. Sepertinya emas itu sulit dicerna. Untung toiletnya dekat. Aku tidak tahan lagi. Cahaya apa itu? Susi, apa yang terjadi di sana? Aku harus melihatnya. Ya, aku merasa lebih baik. Temuhku merasa lebih ringan. Mari kita lihat apa yang kita punya di sini. Semoga aku menemukan sesuatu yang berguna. Wow, aku tidak percaya mataku. Itu penuh dengan emas. Sekarang aku kaya. Oh, aku tidak melihat. Kamu aja juga ada di sini. Jangan lihat. Kita harus menyembunyikan harta ini. Tidak ada yang harus tahu di mana mereka berada. Sek, kenapa kamu marah? Ayo buka piringnya. Oh, kamu benar, Susi. Wah, aku punya permen lollipop. Aku tidak keberatan makan permen. Kamu memang beruntung. Selamat. Oh, aku lupa. Aku harus menuangkan coklat ke dalam lollipop. Aku yakin itu akan jadi bom yang enak. Aku belum pernah mencoba ini sebelumnya. Coklat dan karamel kombinasi yang lebih baik dari yang kamu pikirkan. Iya, aku tidak salah. Wah, itu luar biasa. Kamu bikin aku lapar. Aku tidak sabar melihat apa yang aku dapat. Wow, sepertinya permain lollipopmu terbuat dari permata. Lihat saja dia. Glitter itu sangat cerah. Astaga, lollipopmu pasti sangat mahal. Andai saja aku bisa mendapatkannya. Aku yakin itu akan luar biasa dengan coklat. Kita akan segera mengetahuinya. Aku sudah mencoba. Oh, enaknya. Ini bahkan lebih baik dari yang aku harapkan. Ups, sepertinya karamelnya nyangkut di mulutku. Aku tidak bisa memecahkannya. Apa yang harus dilakukan? Kita harus mencari jalan keluar. Pertama, mari kita lihat lebih dekat permain lollipopnya. Mari kita lihat apa yang ada di dalamnya. Aha, aku melihat kristal. Ikatan mereka terlalu kuat untuk dihancurkan. Hmm, aku pengen banget makan karamel. Zack, aku punya ide. Gimana kalau kita bertukar? Wow, itu ide bagus. Aku setuju. Aku pengen banget nyobain lollipop berlian. Sebagai imbalan, kamu harus memberikan milikmu. Zack, cepat. Aku lelah menunggu. Oh ya, maaf. Belian dapat semua perhatianku. Ih, ambil. Karamel biasa sekarang milikmu. Aku kena air liurmu. Ini menjijikan. Aku harus mengeringkan tanganku. Nah, itu lebih baik. Sini, kembalikan lollipopku. Kita sudah setuju. Lepaskan tanganmu, Susie. Nanti saja aku memasukkan ke dalam mulutku. Sekarang kamu tidak akan dapat permainan apapun. Oh, ini kutukan. Kenapa aku memanggilmu, Zack? Sayangku. Sekarang aku punya berlian. Kita harus menyembunyikannya di tempat lain. Selamat. Tidak sabar untuk melihat suguhan baru kita. Yang pertama aku melihat. Oh, apa itu? Sepertinya cangkang. Itu terlihat cantik. Bisakah kamu mencoba membukanya? Ini tidak semudah kelihatannya. Aku tidak punya kekuatan. Ya, aku bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Pikirkanlah. Aku mau buka peringku. Semoga berhasil, Susie. Woi, berhenti. Lihat. Cikangnya terbuka sendiri. Wow, luar biasa. Ada mutiara. Ini kejutan. Tapi mutiara itu tidak seperti yang asli. Dia terlalu besar dan lembut. Hah, ini mata gamuy. Aku kecewa. Aku tertipu. Ini ketat laluan. Ya, itu memalukan. Hanya ada satu kabar baik. Aku bisa makan gami ini. Oh, ya. Di dalamnya ada sesuatu yang lezat. Aku ingin makan jeli. Menurutku, kamu beruntung. Itu lebih baik daripada mutiara. Mungkin ada sesuatu yang lain di sana. Sepertinya itu kosong. Maaf. Susie, hati-hati. Ini memperotakan. Apa sih, Zek? Nah, kamu mencobi jariku. Aku tahu itu semua akan berakhir. Wow, apa ini? Panah menunjuk ke arah itu. Cepat, ada sesuatu di sana. Cangkangnya sangat besar. Ini luar biasa. Wow, ada permata. Ini luar biasa. Semoga aku bisa memakannya. Mungkin juga terbuat dari jeli. Oh, ini manis banget. Harus menggigit dan memeriksanya. Aku berlari. Aku harus melihat cangkangnya juga. Wow, dia sangat besar. Oh, ada bantal yang lembut di sana. Tantangan ini bikin aku capek. Permisi, aku mau istirahat sebentar. Oh, tolong. Cangkangnya makan aku. Oh, tidak. Apa yang terjadi? Ah, ini dia. Aneh, kemana Zek pergi? Tapi tidak masalah. Aku harus berundusan dengan mutiara. Keren. Aku membaginya jadi dua bagian. Aku bisa mengambil coklat di dalamnya. Itu akan sangat nyaman. Aku jenius. Sekarang aku bisa mencobanya. Ya, coklat sangat cocok dengan coklat. Ini adalah makanan terbaik hari ini. Sayang sekali, Zek tidak bisa melihat. Dia pasti menyukainya. Oh, dari mana suara ini? Itu mirip suara Zek. Tolong. Biarkan aku keluar dari sini. Zek. Kamu jadi putri duyung. Aku bebas. Aku melihat cahaya lagi. Jangan merekamah aku, Susie. Tidak ada yang harus dilihat di sini. Tolong berhenti. Tidak ada yang harus dilihat di sini.